Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudaraku, dan juga simpatisan Gerija Kristen Indonesia Karangsaru, Semarang. Juga para pemirsa yang pagi hari ini mendengarkan ikmat pagi. Saya bersyukur karena pagi hari ini saya boleh menjumpai Bapak Ibu, Saudara sekalian. Sungguh kalau kami boleh bangun dengan badan yang sihat, itu adalah santu anugerah dari Tuhan. Tapi andai kata, di antara Bapak Ibu, Saudara sekalian, ada yang mempunyai masalah dengan kesehatan, dengan pekerjaan, dengan keuangan, atau rumah tangga. Saya yakin Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang mampu untuk menjawab segala persoalan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Terus tekun berdoa, bersabarlah, dan terus ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini, Mbak Tuhan, Ibu Betty akan membawakan firman Tuhan pada ikmat pagi ini dengan judul Memuji Tuhan Saat Bekerja. Marilah sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapak Ibu di surga, terima kasih pada pagi yang indah ini. Kami boleh memulai hari kami dengan merenungkan firman-Mu. Sebentar lagi Tuhan kami akan membaca firman-Mu, biarlah firman ini boleh menjadi tuntunan bagi kehidupan kami selama hari ini. Kami serahkan Tuhan, biarlah Tuhan buka hati kami dan berhikmat pada kami hingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan terambil dari bilangan pasal 21 ayat yang ke-17 dan ke-18 yang demikian. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini. Berbual-bualah hai sumur. Mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan karena sumur yang digali oleh raja-raja yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan dengan tongkat-tongkat mereka dan dari padang gurun mereka ke matanah. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan aku akan memberi mereka air. Kemungkinan lagu para penggali sumur yang pendek ini sesungguhnya dinyanyikan pada saat sumur sedang digali di bawah pimpinan Musa dan para pemuka Ibrani. Atau ada kemungkinan juga lagu para penggali sumur ini baru dinyanyikan kemudian untuk merayakan saat mereka mendapatkan sebuah mata air yang berbual-bual ke atas melalui lubang sumur yang mereka gali. Para penggali sumur menamakan tempat itu BR. Dalam bahasa Ibrani kata itu berarti sumur dan diucapkan dengan dua suku kata. Kapan tepatnya lagu para penggali sumur ini dinyanyikan? Saat sedang menggali atau setelah selesai menggali dan muncul sumber air yang melimpah? Tidak ada yang dapat memastikannya. Satu hal yang pasti adalah syair nyanyian ini dinyanyikan oleh orang-orang yang dengan kerja keras menggali sumur demi mendapatkan air. Nyanyian ini dinyanyikan oleh orang-orang yang sedang bekerja menggali sumur. Bekerja sambil bernyanyi adalah satu hal yang lazim kita temui. Alangkah baiknya jika nyanyian yang kita nyanyikan adalah nyanyian pujian bagi Tuhan sebagai ungkapan syukur atas pekerjaan dan ungkapan harapan akan hasil kerja yang baik. Hasil kerja yang diberkati Tuhan. Apakah dengan demikian tidak boleh menyanyikan lagu lain selain lagu pujian? Boleh-boleh saja kita menyanyikan lagu-lagu lain yang bukan lagu pujian. Tetapi dengan menyanyikan lagu pujian ada satu kelebihan yang akan kita rasakan yaitu Tuhan menyertai pekerjaan kita dan kita diingatkan untuk menyerahkan segala usaha kerja keras kita kepada Tuhan. Marilah kita senantiasa memuji Tuhan karena memuji Tuhan itu adalah hal yang baik termasuk ketika kita melakukan pekerjaan demi pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Hati kita bersenandung menikmati segala kebaikan Tuhan dan menyerahkan hasil kerja kita untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami sungguh rindu setiap kesempatan demi kesempatan pekerja yang Tuhan berikan kepada kami kami boleh jalani juga dengan penuh sukacita dengan penuh kebahagiaan dengan penuh tanggung jawab dan juga dengan menyadari bahwa kami bisa bekerja itu karena rahmatmu. Oleh sebab itu biarlah hati kami bersenandung memuji-muji Tuhan karena kami bersyukur atas pekerjaan yang Tuhan beri dan kami juga berharap Tuhan berkenal memberkati hasil kerja kami sehingga hasil kerja kami mendatangkan kebaikan juga baik bagi diri kami ataupun bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak Surgawi atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari hari ini. Tetap kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada untuk senantiasa hidup di dalam perkenananmu ya Tuhan. Di dalam segala suka maupun duka di dalam segala tantangan demi tantangan kami sungguh rindu hati kami berpau teguh hanya kepadamu sumber kekuatan kami dan pengharapan kami semua. Terima kasih kami persembahkan seluruh kegiatan kami hari ini hanya di dalam tangan pengasian Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Jumaat yang dikasih Tuhan selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati kita semua. selamat pagi Jumaat Tuhan Yesus memberkati